Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indorie Oke, opening baru, berharap ini menjadi sesuatu yang baru Berharap menjadi sesuatu yang beda, fresh Karena bosan ya, openingnya gitu-gitu terus ya Terima kasih telah menonton! Dan hari ini, aku akan reaction lagu terbaru dari Naim Daniel Bersama 7 lagi ya, 7 ini laku banget sekarang ya, laku laris manis ya Setiap ada artis kolaborasi dengan K-Click, baik itu 7 maupun member-membernya yang lain Pasti lagunya ngangkat terus ya Tapi Naim Daniel ini sudah punya nama lah ya Sebenernya nggak perlu featuring dengan 7, mungkin lagunya juga naik ya Tapi karena memang situasi saat ini, industri musik di Malaysia yang sedang naik adalah genre hip-hop Jadi ya, Naim Daniel juga pintar memilih 7 untuk berkolaborasi di lagu terbarunya ini ya Ini lagu cinta juga kayaknya ya Sudah beberapa bulan Naim Daniel nggak mengeluarkan lagu baru Langsung aja kita lihat MV-nya dan kita dengar lagunya seperti apa Naim Daniel, adakah engkau menunggu ku? Yop Labelnya masih yang lama ya Oke Alah-alah Justin Bieber ini ya Asik Pake folk order ya Asik Bagus ini ya, MV-nya Nenjastin Bieber apa? Justin Timberlake dia ini Keren tapi One-nya 7 Oke Asik Lumayan lah, chorusnya enak Mainstream Wah dia lawan 7 bro Mainstream banget lagunya Yo, 7 masuk, yo Asik Nyanyi juga ternyata 7 Mengitung hari menunggu mu Asik 7 nggak ngerap ya Atau mungkin di belakang nanti Kita dengar sampai habis Wah kalah 7 Wah adeknya Ternyata adeknya Apa temannya Temannya kayaknya ya Ceritanya Oke Habis Oh cuma segitu doang Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan keluarga Oke Bagus Lagu ini mainstream banget ya Mainstream sekali Sangat komersil banget Memang lagu yang diciptakan untuk dijual sekali nih ya Dari segi beatnya Liriknya Korusnya Semuanya Satu paket ini memang lagu yang untuk dijual banget ya Jadi kesan mainstreamnya tuh kental banget Aku kaget karena 7 nggak ngerap disini Dia bernyanyi ya Bernyanyi dengan nada-nada vokal yang bagus tadi disini Oke lah Lagunya juga enak Lagunya easy listening banget Sesuai telinga anak muda banget Anak muda jaman sekarang ya MV-nya juga bagus Ada alur ceritanya yang bikin kita Nggak nyangka bakal seperti itu Ujung-ujungnya Pesannya juga ada di belakang tadi ya Lagu ini bisa diartikan bermage macang Bisa masuk untuk cinta-cintaan Bisa masuk untuk persahabatan Bisa masuk untuk ke keluarga ya Bisa semua Tergantung kita mengartikan liriknya Liriknya masing-masing ya Liriknya simpel banget Dan mudah dipahami Ya itu tadi Kalau menurut aku satu kata ya Sweet Lagu ini dan mainstream banget Ya itu aja Untuk video kali ini cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi di berlanjutnya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe Sopo channel ini Dan akhir kata Peace, love and respect from Indonesia Ciao Sub indo by broth3rmax Terima kasih.